oke guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel saya dan di video kali ini aku akan membahas tentang piala FA Malaysia 2023 yang berlangsung sebentar tadi setidaknya pada malam hari ini ada 4 pertandingan pertandingan yang pertama mempertemukan antara manjung FC melawan Kelantan dan dimenangkan oleh Kelantan dengan skor 3-0 kemudian ada pertandingan yang kedua mempertemukan antara KLCT melawan ini yang dimenangkan oleh KLCT dengan skor 2-0 dan di pertandingan yang ketiga ada Terengganu FC melawan Melaka yang dimenangkan oleh Terengganu dengan skor 4-0 dan di pertandingan yang terakhir mempertemukan antara JDT melawan PDRM yang dimenangkan oleh JDT dengan skor 3-0 guys Tahniah kepada tim-tim yang menang pada malam hari ini dan seperti biasa di video kali ini aku akan mereview tentang pertandingan yang terjadi antara JDT melawan PDRM seperti biasa JDT pada malam hari ini belum terkalahkan sehingga mampu mengekalkan rekod kemenangan yang ke-9 pertandingan pada musim 2023 ini guys yang dimana dia dapatkan di 8 di Liga Super yang belum terkalahkan dan 1 di Biala FU yang berlangsung sebentar tadi pada babak pertama pada pertandingan kali ini Esteban Solari banyak melakukan rotasi pemain diantaranya penjaga gol yakni Sian Hasmi tidak masuk pada malam hari ini dan digantikan oleh Farizal Marias dan sebagai kapten pada malam hari ini mengantikan Jordi Amat Jordi Amat masuk tapi kapten masih dipegang oleh Farizal Marias pada pertandingan kali ini CDT terus menekan ke pada menit-menit awal CDT terus menekan ke pertahanan PDRM sehingga mampu terjadinya gol cepat yang terjadi pada menit yang ketiga gol ini dihasilkan disebabkan ada kerjasama antara Arief Aiman dengan Berksen Sentuhan 1-2 yang sangat cantik dan mampu disemuruhkan oleh Berksen dan gol yang kedua terjadi pada menit yang ke-12 yang mana Akhya Rasid dijatuhkan di dalam kotak penalti BDRM dan CDT pada malam hari dapat penalti kemudian penalti ini diambil oleh Berksen dan mampu disempurnakan oleh Berksen dan gol yang ketiga CDT terjadi pada menit yang ke-27 lagi-lagi Akhya Rasid dijatuhkan di dalam kotak penalti BDRM dan penalti kali ini diambil oleh Liandro dan mampu disempurnakan oleh Liandro dengan baik sehingga pada babak pertama skor sementara jadi 3-0 kemudian memasuki babak yang kedua CDT terus mengasak ke pertahanan BDRM dan di babak kedua ada satu gol yang dihasilkan oleh pemain muda bawah 19 tahun yaitu Adam Farhan dan sayang sekali pada gol ini pengadil tidak mengesahkan gol Adam Farhan disempurnakan pengadil mengatakan bahwa bola terkena tangan oleh Adam Farhan dahulu sehingga gol pada babak kedua ini tidak disahkan oleh pengadil dan di pertandingan kali ini juga di babak kedua pelatih Estefan Solari juga banyak melakukan rotasi pemain diantaranya ada Nasmi Faiz yang menggantikan Arief Aiman kemudian ada satu lagi pemain yang banyak tersidai pada musim ini yaitu Sumareh yang dimasukkan dalam menit yang ke 75 keberapa itu saya tidak seberapa memperhatikan dan sumareh pada malam ini juga penampilannya cukup baik oke guys sampai disini dulu review saya pada malam hari ini jangan lupa beri support kepada saya jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan terima kasih yang sudah subscribe jangan lupa share like dan komen guys oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang guys selamat menikmati